Kalau ada orang salah karena tidak tahu, diberitahu. Bukan dipersalahkan. Setelah dijelaskan itu, didoakan supaya bertobat. Ini agama bersanan. Pakamnya sudah jelas. Karena kita punya sanan terjaga. Dan itu tetap menggunakan kataan binadba, sesuatu yang agung. Apalagi kalau menyampaikan sesuatu yang terkait dengan risalah yang bersumber dari Allah SWT. Kenapa pengetahuan terutama tentang agama menjadi agung? Karena sumbernya dari Allah. Itu ya poinnya. Dan yang paling menarik di sini, ada ketersambungan sanan, transmisi. Kalau itu kan perintah. Siapa yang perintahkan? Allah. Jadi di sini ada pola pengajaran. Yang mengajarkan siapa? Allah. Karena Adam punya fitrah ke nabian, maka fitrah ke nabian menjadikan menerima ilmu langsung dari Allah. Sanannya tersambung ke Allah. Allah tanamkan. Isa juga AS juga begitu. Kemudian kan seperti itu. Kita temukan misalnya di surah Al-Imran itu. Nabi Isa demikian. Nabi Muhammad SAW juga demikian. Ditanamkan, diinstal langsung. Bahasanya langsung ditanamkan pada jiwanya. Karena lebih dahsyat, lebih istimewa Nabi Muhammad. Yang lain pakai diajarkan, Nabi Muhammad ditanamkan pada dirinya. Contoh Quran surah 75, ayat 16-18. Kerana beliau rasul paling istimewa, langsung diinstal dalam jiwanya. Tinggal diikuti, langsung hadir pada jiwanya. Poinnya adalah apa? Ada ketersambungan sanad. Nah, jadi dalam Islam itu, semua yang terkait dengan penghambaan kepada Allah. Apalagi dalam bentuk ibadah. Pertama, mesti ditopang oleh ilmu. Jadi, enggak ada satupun dalam Islam yang enggak punya dasar ilmu. Itulah indahnya dalam Islam. Semua ada ilmunya. Silahkan cek. Kita tawahid ada ilmunya. Bagaimana berilmu supaya kuat tawahidnya. Fa'adam andahu la ilaha illallah. Maka ada rumusan. Bagaimana mempelajarinya. Supaya kuat iman kita kepada Allah, ada pilarnya. Ada enam pilar disebut dengan rukun iman. Turunan ada ilmunya lagi. Nabi menjelaskan lagi. Ya, mengenal Allah itu bagaimana. Sifatnya bagaimana. Asmanya seperti apa. Muncul ilmunya lagi. Dari mulai malaikat, dikenalkan. Dari tugas-tugas malaikat. Bagaimana mengenalnya. Mengetahuinya. Berinteraksi dalam tugas-tugas yang mereka lakukan. Seperti apa. Lawannya bagaimana menghindarinya. Ya, terus. Bahkan kalau dihitung, berkasesuaian. Misal malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Musuhnya kan setan tuh. 88 kali juga. Setan membisikkan keburukan. Malaikat mensopot kebaikan. Setan 88 kali. Malaikat 88 kali. Malaikat membisikkan kepada taqwa. Karena bagiannya taqwa. Setan kepada nafsu. Bersumber dari fujur. Maka ayatnya langsung muncul. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamha fujuraha wa taqwa. Ya kan? Ransurah. Berapa? 91 kan? Ayat 7 sampai 10 itu kan? Kalau kita mau sempurnakan. Jadi, semuanya terukur teman-teman. Masuk ke babas sholat. Ada ilmunya. Oke. Apa dikira sholat begitu saja? Tidak. Ada ilmunya. Ya. Bagaimana caranya? Mulai dari berwudu. Syaratnya. Kemudian mulai menghadap qiblat dari berdirinya. Dia atur semua. Dan yang paling menarik. Semua ilmu itu. Itu bukan kreasi setiap pakar atau ulama di zaman yang tidak bisa kreasi. Semua diikat dengan sanan. Ini menunjukkan otentisitas ajaran Islam. Gitu. Jadi tidak bisa ada yang kreatif. Di dalam konteks beribadah itu. Semua diikat. Itu untuk menunjukkan kemurnian ajaran Islam. Dan menunjukkan kebenaran agama ini. Jadi kalau tidak benar. Setiap orang bisa kreasi. Bahasanya bisa beda-beda. Pernah tidak ada temukan di Jepang. Orang sholat pakai bahasa Jepang misalnya. Di Amerika pakai bahasa Inggris. Atau di Indonesia misalnya kan. Orang Betawi sholat pakai bahasa Betawi. Ya kan. Atau kemudian di Padang pakai bahasa Padang. Tidak kan. Semua sama kan. Kok bisa demikian? Kalau kreasi manusia. Pasti akan berbeda. Karena sifat manusia itu tidak sama. Selalu ada tantangan. Keragaman macam-macam. Tapi karena ini. Bersumber dari Allah. Dan dijaga dengan sanat. Ini sanat ini menjaga. Menjaga agama. Jadi menjaga orisinalitasnya. Keasdiannya. Kebenarannya. Dan menjaga dari perubahan-perubahan. Makanya dalam Islam itu terjaga. Tidak ada perubahan. Coba cek Quran itu. Dari awal sampai akhir. Sejak awal diturunkan sampai sekarang. Alif lamim, alif lamim saja. Ya Al-Fatihah bunyinya seperti itu. Al-Ikhlas seperti itu saja. Semakin ikhlas ya segitu juga jumlah ayatnya. Anda mau sedikit ikhlas. Setengah ikhlas. Banyak ikhlas ya segitu saja. Ya kan. Al-Khautari segitu saja ayatnya. Sampai sekarang. Ya. Alam nashrah di alam. Ya tetap alam. Tidak berubah jadi alif lamim. Walaupun hurufnya sama kan. Tiga huruf juga. Alif lam dan mim. Ya kan. Dulu kan ada harakat. Ya kan. Harakat itu untuk memudahkan kita baca kan. Teman-teman sekalian. Ya kan. Sama. Maka dijaga dengan talaki disini. Dijaga dengan apa? Talaki. Maka inilah yang menjaga semua turunan pengetahuan dalam Islam. Makanya semua dalam adidul Islam itu terjaga semuanya. Untuk menunjukkan kebenaran misalnya Islam. Nah kurang apa lagi menunjukkan kebenaran agama ini. Ya kalau kita mau mengkaji untuk meyakinkan diri. Silahkan komparasikan dengan keyakinan manapun. Dan tidak akan ditemukan. Tidak percaya silahkan ditemukan. Dari mulai kitabnya misalnya. Ada yang seperti Al-Quran. Susah. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran firman Allah. Kalau ada kayasa manusia atau buatan manusia. Ya kita bisa temukan perbedaan-perbedaan. Dan akan nampak sekali perubahan-perubahannya. Akan ada penyempurnaan. Akan ada perbedaan bacaan. Di sini akan begini. Di sana akan begitu. Akan terlihat. Akan ada kebingungan dari konsep-konsep yang ada di dalamnya. Itu pasti itu. Ya kalau sudah firman Allah kan melampaui batas kemanusiaan. Yang ada manusia mengikuti itu. Jadi lebih pintar. Makanya orang ngaji Al-Quran lebih pintar. Ya umumnya kan seperti itu. Dan bisa dihafalkan. Gimana ada kitab suci bisa dihafalkan oleh semua kalangan. Anak-anak, anak kecil, orang besar, dewasa, bisa melihat. Matanya diponis tidak melihat. Bisa hafal. Diponis lumpuh otak bisa hafal. Insya Allah. Nanti tanggal 28 itu kita lihat anak-anak penghafal Quran. Itu kecil-kecil hafal-hafal Quran. Dan yang dahsyat itu ada juga orang menghafal Quran dalam hitungan hari. Itu luar biasa. Nah kembali ke sini. Yang pertama adalah. Ada yang diterangkan oleh Quran. Kalau menerangkan sesuatu masih total. Inilah ketulusan. Nah disini nanti ada turunan dengan ayat lain. Masuk ke ahlak dalam bab da'wah. Ini pengingat nih. Bagi para ulama. Yang da'i terutama. Da'i-da'i. Jadi ada totalitas dalam mengajar. Acuannya apa? Lillah. Karena sana dia tersambung ke Allah. Kala siapa yang kala? Allah. Karena itu risalah disampaikan totalillah. Karena Allah. Bukan karena amplop. Bukan karena tarif. Na'udzubillahimin thalik. Itu ya. Itu. Jadi tanya. Nggak dikasih amplop. Nggak datang. Itu kan? Terus timbang-timbang dan sebagainya. Na'udzubillah. Nah itu sudah menunjukkan bahwa. Bukan risalah yang disampaikan. Ya. Amplopnya tipis. Yang diadarkan dikit. Amplopnya tebal. Banyak datang berkali-kali. Berulang-ulang. Ya. Dan sebagainya. Ini nih. Sohih nih. Ini kan. Amplopnya kecil. Da'if nih. Ya. Kecil tapi banyak. Ya. Sohih nih gue dihiri. Jadinya kayak air dong ya. Ya air. Ya kalau nggak keluar. Nggak dibayar gitu. Ini yang bahaya tuh. Ini. Masih total. Maaf. Maaf. Untuk mengingatkan pada diri pribadi. Ya. Itu. Itu poinnya. Ya. Maksudnya apa? Menjaga diri. Jangan sampai terbawa. Makanya bertaut kepada Allah itu penting. Ini lah. Penting sekali. Ini adabnya nih teman-teman sekalian. Kemudian setelah itu. Jaga sanat. Ya. Supaya tidak kreasi sendiri. Ya. Di Islam itu diikat dengan sanat. Makanya kita mengenal guru-guru yang bersanat. Di umum aja bersanat kok. Ya. Guru bersanat. Ya. Sanat itu ada transmisinya ke atas tuh. Transmisi. Jadi guru ketika mengajar murid. Murid baca. Di depannya belajar kan. Terus dikoreksi. Makanya sorogan kan di kita itu. Jadi setelah dicek. Bacaannya benar. Benar-benar. Sampai akhir pemahamannya benar. Baru dikasih kebolehan. Untuk mengajarkan kembali. Dalam bahasa Arab. Kebolehan itu guru mengatakan. Ajaz tu ilaika. Sifat yang disebut dengan ijazah. Ijazah itu dari bahasa Arab. Ijazah. Oh. Nggak pakai O. Ijazah. Artinya begini asalnya. Ijazah. Dari kata guru. Ajaz tu. Tuh kan. Ajaz tu. Saya kan ilaika. Saya mengijasahkan kepada kamu. Itu jenisnya macam-macam. Ada ijazah dengan lisan. Dengan tulisan. Dan beberapa yang lain-lain. Itu masuk di ilmu hadis. Nah dari kata ajaz tu. Mas darunya disebut ijazah. Sifatnya ijazah. Diserap ke dalam bahasa Indonesia. Jadi ijazah. Ijazah. Kalau dibuat hukum formal. Jadi pembelajaran formal. Bikin silabus. Bikin kurikulum. Ini yang menunjukkan sanat. Bahwa dia pernah belajar. Itu maksudnya. Jadi kualitas pengajaran bergantung kepada gurunya. Kan gitu kan. Kalau belajar matematika. Yang ngajar kan. Apa spesialisasinya. Matematika kan. Ya kan. Yang ngajar ilmu hukum. Mahli hukum kan. SH. MH. Dan seterusnya. Dokternya dihukum. Nah itulah. Itulah sanat namanya. Makanya ketika mengajar. Dia punya kepakaran di bidangnya. Nah di agama itu terjaga. Lebih kuat lagi. Dan kita punya tradisi itu. Sejak dulu. Ya sejak dulu. Makanya ilmu ini penting memiliki sanat untuk menjaga kebenaran dari pemahaman. Praktik dalam ibadah. Sehingga tidak ada peluang di setiap era itu untuk berkreasi masing-masing. Itu semua aspeknya dalam Islam bersanat semua. Ilmu apa aja? Mau terkait dengan tawheed. Terkait dengan ibadah. Terkait dengan muamalah. Dengan akhwak. Bahkan kita ngaji Quran pun ada sanat yang ke atas. Dari siapa? Saya misalnya mengaji di antara guru kami dari Quran itu. Syekh Dukkali. Misalkan Al-Mu'allim. Itu Syekh Dukkali mukri. Bukan cuma kari. Seorang mukri. Ke atasnya lagi ada sanat-sanat sampai ke Rasulullah SAW. Jadi tidak sembarangan. Di hadis dengan sifulan. Saya tafsir mengaji misalnya salah satunya. Di antara guru-guru kami. Syekh Muhammad Syed Pontawi misalnya. Syekhul Azhar sebelum Syekh Ahmad Tayyib. Itu ke atasnya ada guru-guru lagi sampai ke atas. Jadi semuanya itu terjaga. Sehingga pemahamannya itu akan utuh. Memahami logika di setiap zaman dengan penyesuaian zaman mungkin bisa berbeda. Tapi pakemnya akan sama. Tidak akan mungkin berbeda memahami ayat. Cuman bagaimana menerapkan ayat itu di setiap zaman? Nah itu masalahnya bisa berbeda. Tapi pemahamannya tidak akan menyimpang. Kuluhu Allah itu maknanya akan tetap seperti itu. Dalam fikih bagaimana praktek fikihnya? Tidak akan menyimpangkan ayat. Karena terjaga. Makanya dari zaman Nabi sampai dengan kapanpun misalnya. Nyusun safi itu kalau kita belajarnya bersanat tidak akan aneh-aneh. Dalam sholat. Laki-laki, laki-laki depan. Perempuan paling belakang. Perempuan dengan perempuan. Laki-laki dengan laki-laki. Besok Jumatan yang khutbah siapa? Laki-laki. Tidak ada perempuan khutbah untuk laki-laki. Jadi laki-laki yang khutbah. Kemudian jamaah datang. Diatur dan sebagainya. Safnya diatur. Dan semua itu ada sanadnya. Nah yang paling menarik tentang pentingnya sanad ini. Ini ada sahih muslim nih. Jadi sahih muslim itu ada di babu kadimah. Subtopik yang kelima. Saya bukan menunjukkan apa-apa ya. Karena kita akan mengajar. Jadi saling berinteraksi dengan kitab. Halaman 26-27. Ini kalau ini Al-Bukhari. Ini yang satu jilid-satu jilid ya. Kita juga punya yang syarahnya Imam Nawawi itu yang 9 jilid. Ini sahih muslim. Ini Al-Bukhari. Nah ini kalau kita buka babu kadimah. Al-Bukhari 26-27 jilid pertama ini. Bismillah. Paling kiri kalau tidak salah. Nah benar ini. Subtopik yang kelima. Al-Bukhari 27 ini. Subtopik yang kelima. Kita dapati ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bamb bayan. Annal isnada minad din. Wa anna riwayata la takunu illa anithiqat. Wa anna jarharwati bima huwa fihim ja'izun. Bal wajibun. Wa anna hu laysa minal ghibatil mu'karramah. Bal minal dhabbi ala syari'atil mu'karramah. Masya Allah. Nyata nih. Apa kata beliau? Ini sahih muslim nih yang disepakati oleh kita. Dan ini ada sanatnya. Ini ada hadisnya juga. Apa kata beliau? Sebelum menyampaikan semua topik-topik yang merangkum hadis-hadis nabi terkait kurikulum kehidupan dalam kitab sahih muslim. Beliau membuka dengan muqaddimah. Di muqaddimah itu ada beberapa subtopik. Subtopik yang kelimanya. Bab bayan annal isnad. Ini subtopik yang menerangkan bahwa isnad. Ketersambungan informasi itu. Terutama terkait dengan agama. Yang nyambung sampai ke nabi. Minad-din termasuk bagian dari agama. Dari ad-din. Jadi contohnya begini. Kalau kita mau bahas tentang sholat. Gimana sholatnya benar? Bisa benar itu kalau informasi yang disampaikan benar. Innad-dina indallahi l-islam. Quran surah ketiga ayat 19. Din yang ditetapkan oleh Allah itu adalah Islam. Nah di antara pokok Islam itu ada lima. Hadis-Ustim berhadis yang ke-8. Di al-abayin berhadis yang ke-2. Diataranya sholat. Diataranya sholat. Sholat itu bagian dari Islam. Nah bagaimana cara kita menunaikan sholat? Ada ilmunya. Nah ilmu ini mesti benar. Kalau tidak benar, sholatnya salah. Jadi kalau kita urutkan din, Islam. Islam itu ada syariat, sholat. Sholat itu ada ilmunya. Nah ilmu ini juga bagian dari din, dari keislaman. Jadi kalau salah menyampaikan, salah sholatnya, salah cara beragamanya. Itu poinnya. Nah makanya ilmu yang disampaikan mesti benar. Nah mengurutkan keilmuan ini supaya benar ketika disampaikan. Itu isnad namanya. Urutannya disebut dengan sanat. Makanya disampaikan oleh mahmuslim. Annal isnad amin ad-din. Ketersambungan pengetahuan itu yang tersambung sampai ke pengajar awal. Sampaikan dari Nabi. Menerima sipulan. Sampaikan sipulan, sipulan. Dan tidak berubah setiap masa. Makanya kita dari mulai berdiri, bertakbir itu, itu tidak beda semua sama. Bacanya semua Allahu Akbar. Dan dari mana? Dahsyatnya begini. Itu semua, informasinya ada semua nyambung ke atas. Nyambung semua sampai ke atas. Dan yang paling menarik, Annal riwayat, la takunu anit illa ani siqat. Dan tidak diterima riwayat yang menyampaikan informasi ini kecuali dari siqat. Orang yang siqat. Kedibilitas. Siqat itu nanti banyak sekali. Kualifikasinya. Jadi tidak sembarangan dalam Islam. Tidak setiap orang yang tahu informasi diterima. Tidak. Kalau dikata Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibjan itu, Dan tidak diterima atau tidak belajar itu dari, Kecuali dari kualifikasi berikut ini. Yang pertama, Orang yang memang pakar di bidangnya. Yang kedua apa? Bagus ahlaknya. Ahlaknya baik. Jadi kalaupun dia ilmunya bagus, Tapi ahlaknya tidak bagus, Jadi fitnah nanti buat ilmu, buat agamanya. Wah ini jangan kesipulan lah, kotor tuh kata-katanya. Banyak mencela banyak. Jadi jelek akhirnya. Padahal ilmunya mungkin ada. Nanti banyak sekali. Ada empat kualifikasinya nanti ketika Imam An-Nawawi menerangkan dalam kitab At-Tibjan. Jadi Islam itu ketat sekali. Thikat. Nah nanti ketika sudah tradibal, jadi thikat. Ada tawadu'nya, ada akhlaqnya, Dan kemudian dia mengamalkan apa yang disampaikan. Sehingga orang itu belajar ilmu dan amal sekaligus. Nah itu thikat. Nanti kalau di ilmu hadith itu nanti disebut sahih dengan lima. Mattasala isnaaduhu. Bersambung sanadnya. Binaklil adil dhabit. Anil adil dhabiti. Min ghairi syududin wa la'illatul khadihah. Lima tuh. Hadis itu baru bisa diterima. Dari orang yang punya kualifikasi lima. Ini baru jadi sahih. Mattasala isnaaduhu. Bersambung sanadnya. Bagaimana bersambungnya? Ada lagi kualifikasi. Mutawatir. Atau masyurah atau ahad nih. Kalau mutawatir. Dari banyak orang. Semua nerima dari Nabi banyak. Sehingga gak mungkin mereka bersepakat dalam dusta. Gak mungkin. Saking banyaknya. Semua menyampaikan hal yang sama. Nanti sedikit di bawah itu jadi masyur. Kalau cuma satu orang jadi ahad. Statusnya ketika di amalkan jadi beda. Walaupun mungkin informasinya benar. Jadi saking ketatnya dalam Islam begitu. Binaklil adli. Adli harus adil nih. Yang keduanya nih. Adil tuh ada turunan lagi. Bagaimana seorang bisa dikatakan adil? Lihat konsistensi antara perkataan dengan perbuatannya. Maka muncul islah 3M disini. M itu nanti ada gak sifat mungkarnya disini. Yang keduanya nanti ada gak sifat matruknya. Yang ketiga mau buah tuh. Mungkar nanti perbuatan-perbuatan yang seringkali diingkari. Jadi memang menyampaikan riwayat yang mungkin boleh jadi benar. Tapi perbuatannya itu sering terlihat diingkar. Misalnya pernah ketemu nongkrong di diskotik. Atau pernah kelihatan mabuk. Pernah kelihatan apa. Nah itu gak diterima. Diingkari. Atau orang-orang yang sering mengarang sesuatu. Ngarang cerita. Ngarang ini tiba-tiba nyampaikan hadis itu ditinggalkan. Ya karena gak bisa dibedakan. Mana cerita dia, mana hadis dia. Yang terakhir yang suka plagiat. Atau yang suka menisbatkan sesuatu kepada Nabi. Sehingga meletakkan sesuatu yang palsu. Itu sampai ketahuan. Dan itu ada kitabnya. Ada jarah, wat ta'adil, l'mizal li'tidal, dan sebagainya. Itu ditemukan semuanya. Itu sampai begitunya dalam Islam. Masya Allah. Kemudian, Zabit. Zabit itu kuat hafalan. Tidak au, 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 au. Ada yang menghafal 5 menit kemudian berubah. Itu jadi turun kualitasnya. Jadi titik-titik semua. Koma-koma semua. Saking kuatnya hafalan itu luar biasa. Sampai sebegitunya. Turun sedikit hafalan jadi hasan hadisnya. Istilah Imam At-Tirmidhi. Ya min ghairi syududin wa la'illatin kadeha. Dan tidak ada celak-celak. Baik celak-celak yang kait pada perbuatan pribadinya. Atau celak-celak yang menjadi rusak. Pada urusan perbuatan tentang agamanya. Jadi itu semua dikaji. Baru kemudian jadi siqah. Jawabannya siqat. Wa anna jar harwat. Dan mengetahui. Untuk mengetahui pribadi seorang perawi itu. Dan menemukan kekurangannya. Bima huwafihim ja'izun. Itu boleh untuk dilakukan. Bahkan menjadi wajib. Wa anna huleis minallah ghibah muhramah. Dan ini bukan termasuk bagian ghibah yang dilarang. Artinya untuk mencari kebenaran hadis supaya benar. Tidak ada fitnah bagi nabi. Tidak ada fitnah bagi agama. Sampai ditemukan kualifikasi itu. Bukan untuk mencari kesalahan sifulan. Bukan, tapi untuk menjaga kebenaran riwayat. Dan itu pun adilnya luar biasa. Menempatkannya itu pada perilaku. Bukan untuk menyual orangnya. Masya Allah. Gitu kan? Bel minadzabi ani syariatil muqarramah. Tapi untuk menjaga. Supaya syariat yang mulia ini tetap terjaga dengan baik. Maka apa yang disampaikan oleh Imam Ibn Thirin? Nah. Untuk menyampaikan kalimat ini saja. Imam Muslim itu punya sanad. Anda bayangkan itu. Ini cuma muqaddimah. Ada sanadnya. Kata Imam Muslim rahmatullahu ta'ala kala. Dia menyampaikan. Haddathana Hasan bin Rabi. Menyampaikan kepada kami. Namanya Hasan bin Rabi. Hasan bin Rabi menerima dari Ahmad bin Zaid. Ahmad bin Zaid menerima dari Ayyuh dan Hisham. Dan dari Muhammad. Mereka mengatakan. Haddathana Fudel. Mereka menerima dari Fudel. Fudel menerima dari Hisham. Hisham mengatakan. Mengampaikan kepada kami. Mahlad bin Hussein. Mahlad bin Hussein menerima dari Hisham. Hisham menerima dari Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin menyampaikan. Bayangkan. Imam Muslim tidak ketemu dengan tokoh ini. Muhammad bin Sirin. Tapi beliau mengurutkan sanadnya sampai ketemu disini Cuma untuk menyampaikan kalimat ini Apalagi yang terkait dengan ibadah Apa kata Muhammad bin Sirin Seorang alim Ilmu ini adalah bagian dari agama Maka kalian mesti lihat Dari siapa kalian belajar Kalau salah bahaya Salah bahaya agamanya bisa celaka Masa belajar fikir dari orang yang gak tau fikir Apalagi yang misalnya Tidak beriman kepada Allah Makanya saya sering kritisi itu Untuk memberikan bentuk sayang Bukan untuk mencelat atau merendahkan Karena sayang Masa belajar Islam ke negeri orang yang gak pernah sholat Gak beriman juga Makanya pulang-pulang kan pada aneh cara berpikirnya Semua agama sama Menjadi pada Tuhan yang sama Cuma caranya beda-beda Ngapain sekolah tinggi-tinggi Kalau pemahamannya demikian Sudah jelas menyimpang Misalnya dikatakan tidak menyimpang Ya Allah mengatakan Misalnya kan dalam Al-Quran jelas Manusia diciptakan laki-laki perempuan Misalnya ada pendapat yang lain Padahal Anda belajar agama Belajar Al-Quran dan sebagainya Dan menyampaikan di bagian dari fitrah Atau bagian dari kordat Atau yang lainnya misalnya Nah itu sesuatu yang dipertanyakan Apalagi misalnya masuk ke institusi Di pesantin Kampus-kampus dan sebagainya Ya kan sudah ada kita Acuan-acuannya disini Lihat siapa belajar Jangan titipkan di tempat-tempat yang aneh-aneh Sudah cara mengajarkan salah Ya cara beragamanya salah Nyusun salat Satfajah dalam salat sudah salah Bagaimana bisa benar salatnya Kesananya makin aneh lagi nantinya Nah karena itu Kita berikan pencerahan Supaya diperbaiki dengan kasih sayang Bukan untuk memojokan Bukan untuk mencelah Ya jadi Jangan disertai dengan celahan juga Kalau ada orang salah Karena tidak tahu Diberitahu Bukan dipersalahkan Ya setelah dijelaskan itu Didoakan Supaya bertobat Ya tapi kalau punya kepentingan lain Ya kemudian Diperpahankan dengan cara-cara yang ngelok Kalau mereka menyual dengan pengetahuan Dia jawab dengan pengetahuan Kita ini agama bersanan Pakamnya sudah jelas Ya kan Karena kita punya sanat terjaga Itu dia poinnya Maka bersyukurlah kepada Allah Ya kalau ada ulama-ulama yang bisa menjaga Maka jaga mereka Sayangnya mereka Ya kan Kalau ada yang seperti itu dijaga Dan itu akan merkah Kelingkungannya merkah Ya kan Ketempat berkehidupannya merkah Nah Terus kalau kita kehilangan yang seperti itu Ya biasanya menurun kemerkahannya Ya menurun kemerkahannya Ya kan Nah ini teman-teman sekalian Untuk memberikan kesan kepada kita Bahkan di ilmu umum pun Kita berharap dapat kampus yang gurunya top-top kan Pakar di bidangnya Pakar itu bersanan Agama lebih daripada itu Ya umum itu hanya mengatur kehidupan kita dengan dunia Sedangkan agama mengatur kehidupan kita Bahkan dengan akhirat Dunia akhirat Masa urusan dunia dikejar-kejar sampai serius Urusan akhirat diabaikan begitu saja Ya kan Cinta Tuhan kau bermaksiat Katanya cinta Allah Tapi maksiat kepada Allah Jius Sariius Terima kasih Terima kasih.